Kota Waringin Timur Jadi tanda awal datangnya musim hujan yang perlu diwaspadai. Masuknya musim hujan di wilayah ini dibagi menjadi beberapa zona. Untuk wilayah utara Koti, musim hujan sudah dimulai sejak pertengahan September lalu. Sementara pada wilayah tengah dan selatan, hujan diperkirakan mulai terjadi pada hari ke-10 bulan Oktober. Dengan datangnya musim hujan, potensi banjir patut diwaspadai. Terutama wilayah utara yang berbatasan langsung dengan Sungai Mentaya, yang setiap musim hujan kerap menjadi langganan banjir. Informasi potensi banjir tersebut juga kita selalu update ya di website kita. Yaitu untuk informasi perakiran berbasis dampak seperti ini yang. Perakiran berbasis dampak hujan lewat wilayah Kalimantan Tengah. Nanti akan ada informasi tentang kategori awas, siaga, waspada untuk wilayah Kalimantan Tengah. Khususnya untuk wilayah Kota Waring Timur sendiri. Berdasarkan potensi hujan yang terjadi juga. Untuk puncak musim hujannya, kalau awal musim hujannya kan tadi dimulai dari September, dasar yang ketiga sampai Oktober. Nah, untuk musim puncaknya ini terjadi pada November hingga Desember 2024. BMKG memprediksi puncak musim hujan di Kota Waringin Timur akan berlangsung antara bulan November hingga Desember mendatang. Musim hujan kali ini diprediksi akan berlangsung lebih lama dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari Sampit, Ririn Binti dan Mas Hud Badarudin, melaporkan. Terima kasih telah menonton!